Halo teman-teman, pecinta catur, selamat datang kembali di Rahik Chess Channel. Kali ini saya akan bagikan sebuah partai antara Onin Cipitan sebagai hitam melawan Lebame Ebtaknik. Di rande kedua pada Banlis Liga 97-98 di Jerman tahun 1997. Ya, disini Aptaknik memulai dengan D4, dibalas Pitan dengan Kuda F6, Indian Defense. Kuda F3, G6, mengaktifkan gajah. C4, gajah G7. Kuda C3, Rukade. E4, sebuah usaha untuk menguasai sentral. Hitam, D6. Gajah E2, membuka ruang Rukade. E5, menantang pion D4. Putih memilih Rukade. Kuda C6, menekan pion D4 dua kali. Dan tambahan kapar untuk pion E5, bentuk Mardel Plata, bagian dari perkembangan pertahanan Kings Indian. Disini Putih tidak memilih makan pion E5 untuk bermain lebih terbuka, atau langkah netral dengan gajah E3, namun memilih permainan agak tertutup dengan meneruskan pionnya ke D5, mengancam Kuda. Kuda mundur ke E7, Kuda D2. Kuda E8, membuka langkah pion F7 untuk maju. B4, F5, menantang pion pusat. C5, sebuah serangan yang disebut dengan Bayonet Attack. Lalu Hitam, kembali menempatkan Kudanya ke F6. F3, F4, Kuda C4, G5. Yap, sampai di langkah ke-13 ini, kedua pemain masih berkutat di opening dan defense. Dari perkembangan Bayonet Attack, bagian dari Mardel Plata, yang memang sampai sejauh ini. Dan Putih mengakhirinya dengan A4. Baru sekarang di langkah ke-14 ini, kita masuk ke medal game, yang dimulai oleh sipitan dengan Kuda G6. Dan selanjutnya kita akan melihat masing-masing kedua pemain mengembangkan permainannya. Putih gajah A3, menekan diagonal F8, bu benteng ke F7. Sebuah langkah waspada jika diagonal tersebut terbuka. Dan setelah putih B5, terus menyerang pertahanan hitam, baru disini terjadi pertukaran dengan pion kali C5. Gajah makan, H5. Dukungan jika nantinya pion G5 terus ke G4. A5, G4. Terus merangsek masuk ke pertahanan Raja Putih. Putih tidak mau kalah dengan B6. Tapi hitam tidak peduli dengan langkah putih tersebut. Dan juga terus mendorong pionnya ke G3. Menantang dan mengancam pion H2. Sekarang putih dalam masalah. Karena kalau kita lihat di papan, hitam punya beberapa perwira yang disiapkan untuk menyerang. Dan disini, putih berusaha bertahan dengan Raja ke H1. Mengosongkan petak G1 untuk gajah. Kemudian hitam kuda H7, membuka diagonal menteri ke H4 untuk menyerang. D6, membuka diagonal ke Raja Hitam. Juga lajur menteri, serta untuk mengaktifkan serangan kuda. Yang nanti diteruskan gajah ke C4. Sebuah langkah multipungsi dari putih. Tapi sepertinya itu sudah terlambat. Karena hitam, menteri H4. Mengancam skagmat di H2. Gajah mundur ke G1, menjaga pion H2, lalu sipitan gajah H3. Dengan maksud, apabila pion makan gajah, maka menteri makan pion. Mendukung pion G3, maju ke G2 untuk skagmat. Disini putih hanya punya satu opsi terbaik untuk bertahan. Yaitu benteng ke F2. Menjaga petak G2 dari pion. Tapi tentu saja pion makan. Dan putih kehilangan bentengnya. Jadi, dengan alasan ini, disini putih tidak makan gajah. Dan memilih pion kali C7. Selangkah menuju promosi. Akan tetapi hitam tidak peduli dengan langkah putih tersebut. Dan terus melakukan aksinya dengan gajah kali G2. Skag. Raja harus makan gajah. Lalu sipitan memberi kejutan yang membuat putih sok dengan menteri ke H3. Skag. Pastinya raja tidak boleh mundur ke H1. Karena pion G2. Skagmat. Jadi di posisi ini, raja terpaksa makan menteri. Lalu sipitan. Kuda G5. Skag. Raja dipaksa mundur kembali lagi ke G2. Kemudian kuda satunya ke H4. Skag. Sampai disini putih menyerah. Karena satu-satunya langkah kabur hanyalah petak H1. Dan tentu saja pion G2. Skag. Strategi yang sempurna dari hitam. Yang menggunakan perwira kudanya di permainan tertutup. Ya, sekian video dari saya. Kalau teman-teman menyukai video ini silahkan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas like dan komentarnya. Salam bercinta catur.